ayuhah fil faslil awal sanat ta'ala ma'an mu'anal jahiliyah wa bi'ah arabul jahiliyah wa tabiatuha gimana tabiat dan bi'ahnya orang-orang arab pada masa jahili juga makna jahili itu sendiri warodat kalimatul jahiliyah fi kitabillahil karim wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi suratil ahzab kuala ta'ala, nah jadi kalau kita mau melihat definisi suatu kata kita harus merujuknya ke kitabullah atau fi sunnati rasul jadi lafad ini ketika disebut dalam al-quran atau disebut dalam sunnah rasulillah atau dalam syir arab itu sebagai makna apa disitu, jadi kita bisa memahami makna lugotannya disitu sebagai syahidnya kita bilang disini ada kata jahiliyah matkur fil ayah lafad al-jahiliyah matkur fil ayah jadi kita harus pahami ayat ini jahiliyah disini itu yang dimaksud apa makanya kita akan bisa dapat maknanya disitu disebut di dua kali di surat ini eh dua kali di surat ahzab dan juga surat surat ahzab dan juga surat al-fatah surat ahzab ayat 33 dan surat al-fatah ayat 26 amma fi sunnah jadi fil hadis fakadkola abu darda li rajulin wa huwa yu nazi'uhu ya bena fulana li um min kana yu'iruhu biha fil jahiliyah a'aro yu'iru itu seperti menyebutkan aib atau mengejek gitu fakadkola lahu nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam ya abad darda inna fi kajahiliyah karena disini menyebutkan aib gitu atau hija gitu ya fakadkola sallallahu alaihi sallam salah sun min amali ahlil jahiliyati layada'uhun nannas layada'uhun nannas atau'nu bil ansabi wal istimtari bil kawakibi waniyahah atau'nu bil ansab jadi menjelek-jelekkan nasabnya yang lain istimtari bil kawakib meminta hujan dengan benda-benda langit an niyahah niyahah itu yang nangis tapi nangisnya sampai sampai menjerit-jerit gitu idan fama makna hadihil kalimah alati waradat fil adid gue rohada minal ayat al qurania wal ahadis anabawiyyah yakulu imam atabari inda tafsirihi lil ayah al ula al jahiliyah jadi kita merujuk ke tafsirnya imam tabari tafsir al-tabari disini ketika menafsirkan ayat yang wakorna fi buyuti kunna walatabarraj natabarujil jahiliyah til ula jahiliyah disini adalah azaman ala dikathrofi hil jah zaman yang disitu banyak kebodohan sumaddukia sumaddukia sumaddukaro ana ahlat ta'wil ih talafu fil jahiliyah al ula nah jadi ada tafsir ada ta'wil ya ta'wilnya dari jahiliyah ula itu apa maksudnya itu ih talafu banyak ya pendapatnya fakola ba'duhum sebagian mengatakan bahwa jahiliyah ula itu dalika mabayna isa wa muhammad alaihim assalatu wassalam zaman diantara nabi isa dan nabi muhammad dari situ disebut dengan jahiliyah ula fakola akhurun apa pendapat yang lain dalika mabayna adam wa nuh alaihim assalam antara nabi adam dan nabi nuh jahiliyah ula itu jadi beda kan yang pendapat yang pertama disebutkan tadi antara nabi isa dan nabi muhammad terus ini antara nabi adam dan nabi nuh sumahad dadu al fatroh bisa manimi ahsanah yaitu sekitar 800 tahun atau 8 abad wakola akhurun bal dalika bayna nuh wa idris kanat alfusana ada juga pendapat yang lain jahiliyah ula itu antara nabi nuh dan nabi idris yaitu sekitar 1000 tahun 10 abad sumahadu ala dalika bikulhi wa ula lakwal indi bisawab nah jadi yang kuat itu pendapat yang pertama yaitu antara nabi isa dan nabi muhammad anamullah ta'ala nah nisa an nabi sallallahu wasalam an yatabarraj natabarujal jahili al-ula wajais ayakuna dalika mabayna adam wa isa fayakuna dalika makna dalika walatabarujal jahili al-ula qoblal islam sumahfasar ayah asaniyah nah ayat yang kedua yang menyebutkan kata jahiliyah itu ada di surat al-fatuh ya tadi idja'al alladhi naqafaru fiqlubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyati nah disini sumahfasar al-ayah biqaulihi hamiyyatal jahiliyahi naja'ala suhail bin amru fiqalbihi al-hamiyyah famtana'a ayaktubah fi kitab bil-muqadah alladhi kata babayna yada rasulullah sallallahu wasalam wal musyrikin bismillahirrahmanirrahim wa yaktubah fihi muhammad rasulullah famtana'ahuwa wa qawmuhu min dukulin nabi sallallahu wasalam makah amulhu dhalika nah jadi itu asbab nuzulnya ayat itu hamiyyatal jahiliyah disini ketika suhail bin amru wa tanawala sahibu lisanil arak kalimata jahula faqala innaha nakidul ilm nah jahil itu jahula disitu adalah lawannya dari ilm sumashtaqa minal jahal jahalah wahiyya antaf ala fi'lan biguiri ilm itu melakukan sesuatu tanpa ilmu amma sahibu bulu gil arbi irbi faqat nasabah ta'ifah jahiliyah wa syairan jahiliyan ila aljahal aldih wa adamul ilam au adam itibail ilam wa amaman lam ya'lam alhaq fa huwa jahil jahlan basiton fa'aini adamu itibail ilam ada ilmu tapi tidak mengikuti atau emang gak ada ilmu fa'am amaman lam alham alhaq tapi kalau misalkan tidak tahu mana yang benar nah itu berarti dia jahil yang basit kalau misalkan ita kodahila fahu misalkan ada yang benar tapi dia meyakini kebalikannya ita kodahila fahu berarti dia jahil yang jahil mukrokab oke kemudian kola amru bin kalsum amru bin kalsum itu penyair masa jahili disitu punya karya syair yaitu ala la jahalan ahadun alayna fa'na jahala fauqo jahlil jahilina nah disini penyebutan jahil disini ay la yasifuh ahadun alayna fa'na sifuhu alayhim fauqo sufihim sufaha disini asadul jahil artinya ay nujazihim bisufihim jazak yorabbi alayhi ya disini ngambil dari lisanul arob lisanul arob mengutip syair jahilnya amru bin kalsum disini ditafsir lagi ya tadi kan ada yang hilaful hak itu jahil juga jadi disini kita untuk memahami makna jahiliya sendiri kita bisa mengutip dari ayat al-quran tadi sunnah nabawiyah kemudian dari komus atau dari mu'jam lisanul arob lisanul arob yang mengutip syairnya dari syair amru bin kalsum kemudian disini ada perbedaan lagi karena jahil itu disebut adamul ilam nah berarti kalau misalkan adamul ilam itu termasuk apa terus kalau misalkan ada hak tapi ita kodah hilafahu gimana kalau misalkan layat ba'al hak gimana apakah itu termasuk jahil definisinya jadi kita kalau masuk ke ranah definisi itu luas nah kemudian kita ngambil poinnya disini yang berbuat buruk amal sayi disini dia jahil disebutnya disini walaupun dia tahu kalau itu adalah bukan yang baik bukan yang hak bukan yang benar karena kalau misalkan dia tahu ada hak dalam kolabnya dalam hatinya pasti dia tidak berbuat su yang yukolif dari kol dan fi'ilnya jadi kalau misalkan ada hak kemudian melakukan kebalikannya yaitu melakukan yang batil nah berarti itu dalam hatinya itu dia goflah goflah atau do'if atau hatinya lemah jadi disebut jahil ketika apa definisinya tadi amilah amalan su'an karena ketika orang melakukan amal yang buruk berarti di hatinya itu sedang goflah atau hatinya lagi do'if atau dia yukolif al-haq ketika dia amal su'an berarti dia yukolif al-haq kolabnya lagi goflah dan juga lagi budo'if gitu lagi lemah karena emang al-iman yang yang dimaksud dengan jahiliyah ketika zaman koblal bi'sah atau koblal bi'sati rasul koblal risalah itu adalah yang ya amal su'an tadi ya fi'hali jahiliyati jahlan mansuban ilal jahil wa'an ibn Abbas anahu kal idha saroka anta'lam jahla al-arabi fakra ma fauqa salathina wa mi'a fi surat al-an'am kot khosir alladina kot lu awladahum safahan biguiri ilmin waharramu marazakuhum allahu iftirak al-allahi qoddalu wa maka numuhtadin nah di ayat ini menjelaskan bahwa famasabha qofalayasih walana anad habamat abal ko'ilin bi'anal jahlat didul ilam nah kalau tadi kita di awal mendapati bahwa jahiliyati didul ilam atau didu itiba ilam atau yang gak ikut ilam dan hilaful haq itak kodah hilafau gitu-gitu nah dari sini kita dapat kalau misalkan jahil disini adalah yang yakmal amalan su'an yang kotlul awlat kemudian haram maruzak Allah jadi mereka dolal gitu artinya nah padahal mereka itu ahlul hadoro dan ahlul saqofah mereka juga punya peradaban mereka punya pengetahuan jadi bukan didul ilam dong disini dan kita juga bisa melihat peradaban mereka dan ilmu-ilmu mereka pengetahuan mereka itu dari turas mereka dari hasil karya mereka syair yang berupa syair itu kalau kita mau ngambil bukti betapa pintarnya mereka betapa tingginya IQ mereka dari jaman jahili dari jaman jahiliah itu kita bisa mendapati beberapa ulama yang mereka itu kalamnya kalam hikmah semua bijaksana kalamnya mengandung hikmah semua para hukamah disini kan kita punya hikam wal amsal juga ketika jaman jahili berarti mereka punya sakofah mereka punya hadorah bukan yang didul ilam alal mutlak alal itlak dan itu masyur hikmah-hikmahnya dari jaman jahili itu dan mereka juga punya ro'yun so'ib disini ro'yun sowab wa'aktham bin so'ifi itu nama-namanya ya af'a al-jurhumi aktam bin so'ifi hakim tamim wa'alim muha bin ansab wa hajib bin zirarah wal akra' bin habis wa goyrihim nah kemudian tahdit asr al-jahili jadi intinya kita tahu bahwa ta'rifnya itu pertama kita digiring dengan ta'rif yang masih umum kalau al-jahili itu didul ilam kemudian baru di akhir kita ngambil kalam dari asabun nabi para sahabah yang mengatakan bahwa safah disini atau jahil disini adalah man yak malu su'an dan kita ngambil syahid dan dalil kita ngambil bukti bahwa orang-orang yang hidup jaman jahiliya juga punya sakofah dan hadorah jadi kita menjawab atau mengungkap definisi dari jahiliya disini dengan proses itu tadi step-stepnya yang harus kita ambil kemudian tahdit asr jahili nah asr jahili itu dari kapan sampai kapan sih jadi gak lebih dari dua abad sebelum islam nah sebelum dua abadnya itu baru disebut jahiliya ula jadi berbeda antara jahiliya ula dan saniyah kublar islam logotan wa adaban wadallah ala hadabil hamurabi atau dinasti yang hamurabi itu jaman babylonia ala tina kanu ahlul hadoroh wa tamadun bainama kan arah buljahiliya saniyah ahlubadiyah wa najak jadi perbedaannya disitu wa ala hadha falayasyih walana an mutalik ala hukbah jadi masanya itu berbeda jadi kita gak derbul jamik gitu gak bisa kita sama ratakan bahwa semuanya itu jahiliya tapi kita bedakan antara jahiliya ula dan saniyah balnuhad didu asur al-jahili bilfatru al-latih sabqot al-islam wa asyara ilaiha jahid fikolihi jahid nama orang ya nama adib ya salah satu sasrawan amasyir ala rabbi fahadi sul-milat sogi rusin awalu mannah jesabilahu wa sahhula at-tariq ilaihi umru ul-qais bin hajar nah jadi patokan yang pernyair jahili yang termasuk si'ir jahili itu diawali dengan penyair yang namanya umru ul-qais bin hajar atau muhalhal bin rabi'ah fa'idah stadhar na'asyir wajat na'ila'an ja'allahu bil-islam khonsi namami'ah am wa'idah stadhar nabi goya tel stidhar fami'ate'am